Pemerintah Kota Batam melalui Dina Sosial Kota Batam memberikan bantuan kepada ratusan anak yang tinggal di Pantiasuhan serta memberikan bingkisan kepada anak-anak jalanan. Acara pemberian bantuan dan bingkisan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam, didampingi oleh Kepala Dina Sosial serta beberapa Kepala SKPD lainnya. Dalam acara ini Wali Kota Batam Muhammad Rudi memberikan bingkisan berupa seragam sekolah secara simbolis kepada anak-anak yatim serta perwakilan anak-anak jalanan. Sebanyak 175 paket seragam sekolah untuk anak SD, 147 paket untuk anak SMP, dan 78 paket untuk anak SMA, serta 140 paket untuk anak jalanan. Dalam sambutannya Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghimbau kepada seluruh pemilik yayasan atau Pantiasuhan agar senantiasa jujur dalam menerima bantuan dan harus lebih transparan. Rudi memberikan peringatan bagi para pemilik Panti agar tidak memanipulasi data karena akan berhadapan dengan hukum. Tidak boleh lagi maaf Bapak, Ibu, ada yang maaf sudah tidak dipanti lagi, kita masih memasukkan data. Kalau ini masih Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu akan berusaha dengan hukum. Karena di era pimpinan saya, seluruh bantuan ini ada nama dan ada alamat. Tidak lagi kayak dulu, mendatangkan ini semua, kasihkan jumlahnya tidak pasti. Acara pemberian bantuan ini tampak semakin ramai dengan adanya penampilan seorang penyanyi cilik yang naik ke atas panggung untuk menghibur Wali Kota Batam dan para tamu undangan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya sambil menjumlahkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.